Bagaimana kita sembuh dari luka perang? Nama saya Lian Gogali. Saya berasal dari... Inilah sosok Lian Gogali, tokoh utama dalam film dokumenter The Peace Agency, yang diputar pada festival film perempuan di Museum Afrika Amerika Philadelphia baru-baru ini. Film ini terpilih dari 400 film bertema perempuan atau karya sutradara perempuan dari seluruh dunia. Film karya sutradara Amerika Su Usim, yang kini menetap di Bali, mengisahkan perjuangan Lian, perempuan asal poso Sulawesi Tengah, dalam mengatasi konflik antaragama melalui pendekatan pendidikan. Dengan sekolah Institut Mohsin Tuwu yang didirikannya, Lian mencoba memberdayakan perempuan serta mempromosikan kesetaraan gender dan perdamaian. Saya kira film ini untuk komunitas Indonesia sendiri di Philadelphia bagus sekali untuk ditunjukkan supaya kita juga tetap ingat untuk selalu bertorelansi dalam beragama. Karena di Philadelphia sendiri ada teman-teman yang beragama Kristen, teman-teman yang beragama Muslim. Jadi kita harus selalu ingat, kita tuh bineka tunggal ika, kita beragam tapi kita selalu harus satu. Sinta, diaspora Indonesia asal poso di Philadelphia, malam ini mewakili Lian Gogali dan Su Usim, membacakan pesan tertulis mereka. Lombok tari yang didirikan Sinta, Modero & Company, membuka pemutaran film dengan mementaskan tarian poso, Gandang Katu, yang berarti denyut kehidupan. Warga Amerika yang datang menyaksikan perjuangan Lian Gogali dengan kondisi kaki yang cedera, nampak terharu ketika kerja keras Lian diakui saat menerima penghargaan Coexist di New York tahun 2012. Penghargaan ini diberikan bagi mereka, pejuang perdamaian antaragama dan kepercayaan di seluruh dunia. Saya pikirnya itu sangat inspirasional. On so many fronts, dari mengatakan kepercayaan politik yang berbicara, tentang kepercayaan konfliktu, dan juga tentang kepercayaan wanita, mulai dari kawasan tersebut. Jadi, untuk mengetahui sekarang, kepercayaan mereka beradaan dan berapa mereka berkerja. Dan kepercayaan yang dia dapat dipercayaan untuk kepercayaan ini adalah kepercayaan. Dan dia memiliki kepercayaan yang sangat terlalu banyak. Saya pikir agensi kepercayaan adalah film yang akan membuat orang-orang bergerak terlalu banyak. Saya pikir orang akan memadai bahwa ada harapan, apabila berapa mati atau sesuatu yang terlihat, atau berapa susah yang terlihat, saya pikir ada selalu harapan. Dan saya pikir agensi kepercayaan berikan orang-orang itu harapan. Dari Philadelphia, Pennsylvania, Aryat Nebudianto, Lorenz Yuswah Yudi, Nia Iman Santoso, VOA